Di operasi jaran ini adalah operasi mandirik wilayahan yang dilaksanakan untuk mengutap kasus curamor dan juga kasus curas dengan kasaran pedaran kemotor. Dan Alhamdulillah dari hasil pengupang kasus jaran, kami berhasil memanakan 11 pesantang yang bisa mengutap laporan polisi atau kejadian sebanyak 31 dan juga 12 barang bukti sepeda motor dan juga barang bukti lainnya. Dan dilihat dari data yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Barat, kami termasuk pengurapan ketiga tertinggi di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dan perlu kami sampaikan bahwa setelah dilaksanakannya operasi jarang, selanjutnya dilanjutkan dengan operasi pekat 1 Lodaya 2023. Dan pada pelaksanaan operasi pekat 1 Lodaya 2023, kami berhasil melaksanakan kegiatan sebanyak 478 kegiatan dengan mengamantan 580 orang. Dengan lincian adalah 46 orang, ditetapkan sebagai tersangka perjudian, premanisme, kejahatan jalanan, dan juga prostitusi. Dengan kasus yang terungkap sebanyak 33 laporan polisi ataupun kejadian. Sedangkan 534 lagi dilakukan pembinaan. Jadi yang dilakukan pembinaan ini adalah orang-orang yang kita nilai sebagai bentuk premanisme seperti pengamen, gelandangan, termasuk juga guru pakir liar, dan sebagainya. Dan juga sebagian adalah korban-korban dari prostitusi. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pada operasi pekat 1 Lodaya 2023 ini, kami juga berhasil mengamankan barang bukti, yaitu 20.610 minuman keras atau minuman berakohol, dengan lincian 17.120 botol miras, 2.350 liter ciu, 1.140 liter tuat, serta 8 unit sepeda motor, 17 handphone, 3 sajam, dan juga 35 kena pot tidak standar atau bising, dan juga 105 berbukti lainnya. Kami pada operasi pekat ini juga terdata tertinggi nomor 2 dalam penguapan sewilaih hukum Koda Jawa Barat. Dengan angka-angka yang tinggi, baik dalam operasi jarang maupun dalam operasi pekat, tentunya ini merupakan suatu keberhasilan dalam penguapan hukum. Namun, jujur, Bapak-Ibu sekalian bagi saya secara kompresi.